Ibrahimahullah ta'ala al-arsyuh Arsh, jadi kalau sufi itu wangi, mudah-mudahan kita jadi wangi, amin ya Allah Tentang Arsh Jadi Arsh ini juga salah satu alam Dia adanya di atas rangit, Arsh Ada kursi, ada Arsh Zunnun al-Misri, beliau pernah ditanya Tentang Firman Allah ta'ala ar-Rahmanu al-Arsh Allah bersemayam di atas Arsh Apa maksudnya nih? Allah bersemayam di atas Arsh Kalau kita, kalau kita itu duduk di atas Arsh Kalau kita tuh, gitu Tapi kalau Allah bagaimana? Kata ulama faqora Allah menetapkan zatnya Zatnya Allah ada Dan Allah menafikan tempatnya Allah tidak bertempat Wala makan Wala makan, tidak ada tempat Jadi jangan dibilang Allah duduk di atas Arsh Berarti kita menyamai Allah dengan kita Namanya kita Namanya itu mujah simbah Menyamakan, tidak boleh Maka dia Allah ada Maka dia Allah ada dengan zatnya Dan segala sesuatu itu ada dengan ketetapan Allah Kama sya'a subhanahu Sebagaimana Allah kehendaki Subhanahu wa ta'ala Biarin ada Ya saudara kita Mengatakan Allah duduk di atas Arsh Orang wahabi Ya biarin mereka Kita gak usah celak mereka Biarin aja turusan mereka Kita jangan seperti mereka Gitu aja udah Hemat saya sih Gak usah ribut-ributin Biarin aja mereka begitu Memang kita jangan ikutin mereka Kecuali mereka Ya Jeklaikin kita Baru kita Boleh kita Mempertahankan akhirat kita Wa su'ila sibliyu An kaulia ta'ala Imam Sibli Pernah ditanya tentang firman Allah ta'ala Ar-Rahman Wa alal ar-sistawa Ya Allah bersemayam di atas Ar-Rahman Lalu Imam Sibli Beliau berkata Imam Sibli ini Seorang ulama Sufi Besar Dan badannya pun besar Badan itu gede Imam Sibli Badan itu besar Imam Sibli Ya Jadi Enggak boleh juga Kita mengatakan Orang yang badan besar Itu Enggak bagus Enggak boleh juga Karena orang besar ini Seperti Imam Sibli Ini badannya besar Yang penting Ibadahnya Badan kurus Kalau ibadahnya malas Jelek juga Yang intinya adalah Ibadah Allah itu senantiasa Tidak pernah hilang Selalu ada Wal arsu muhdisun Ars itu bahru Wal arsu muhdasun Ars itu muhdas Bahru Kalau bahasa kita itu bahru Diadakan Bahru Jadi kalau bahru itu bahasa Indonesia Kalau bahru bahasa Melayu Bahru Bahru Bukan gahru Bahru Oh gahru Kayu gahru Iya Jadi kalau bahru itu muhdas Itu Didahului dengan tidak ada Jadi segala sesuatu yang didahului dengan tidak ada Adalah Bahru Atau bahru Iya Bahru itu bahru Ente punya sepatu bahru Iya Berarti tadinya kagak ada Walaupun sepatunya BS Tetap bahru Karena tadinya tidak ada Sekarang sudah ada Semua masih wallah adalah Bahru Sekalipun dia kekal Apa? Neraka kan kekal Sorga kan kekal Tapi dia Bahru Kenapa? Karena adanya didahului dengan Tidak ada Tidak ada Bahasa Melayu itu Kalau bahasa kita Tidak ada Wal arsu bir rahmani Istawa Dan aras Dengan Allah Istawa Iya bersemayam Jadi Arasnya yang bergantung kepada Allah Arasnya yang bergantung kepada Allah Bukan Allahnya bergantung kepada aras Seperti kita Kita bergantung dengan sifat Allah Kita yang bergantung Sifat Allah Kita Minta sama Allah Ingat sama Allah Allah yang maha kaya Minta kaya sama Allah Allah yang maha lembut Minta kita bersifat Yang lembut Kita bergantung sama Allah Bukan Allah sama kita Nah kalau umpama Allah Duduk di atas Aras Ya ini berarti Allah bergantung sama aras Nah itu Mustahil Terlalu ditanya Ja'far bin Nasir Tentang Al-Rahman Al-Ars Istawa Jawabnya Istawa ilmu Meliputi oleh ilmunya dengan setiap sesuatu Meliputi Kita artikan meliputi aja Istawa Meliputi ilmunya Allah dengan setiap sesuatu Bersemayam ilmunya Maksudnya meliputi Dimana saja Allah Tahu Walaysa Syai'un Akraba ilahi min syai'in Maka tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepada Allah Daripada sesuatu Tidak ada yang lebih dekat Tidak ada sesuatu yang lebih dekat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alam insawwani Wa kala ja'far as-sadik Terima kasih telah menonton!